Oke selamat pagi ya dan salam sukses selalu ya Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu Semua hari ini saya mau kasih tau tutorial Cara ya cara ini cara membongkar mesin ini Buka total tapi tidak merusak lampnya Jadi kalau misalnya dibuka Baut sudah terbuka semua belum tentu bisa dibuka Jadi tetap masih kenceng Dia ada semacam klaim seperti ini ya Nah kalau dipaksakan ini sampai patah Eh sebenarnya tidak apa-apa nanti kemudian hari Pas mau melepas lagi sudah gampang gitu Tapi suaranya jadi keras jadi Nah ini kasusnya ini syarat Ini syarat dan Apa namanya Syarat Ini bernama waktu itu pernah syarat Dipaksa jalan terus akhirnya gedip-gedip sudah Tapi kalau dilihat dari kotorannya ini kerjanya memang lumayan Kerjanya lumayan dan kurang perhatian mungkin ya Nggak dibinyakin atau jadi gancet Mesin begini jalan terus kalau nggak diperyakin dijamin gancet Jadi hati-hati Tapi tidak semuanya kadang ada juga yang naik gancet Yang langsung longgar Longgar besi antar besinya Oke kita langsung buka saja ini cara utamanya adalah lepas seperti ini Nah pertama baut yang dibuka adalah baut yang ada di Bawah sini satu baut ini Ada obeng O-I Sebelum kita mulai ya Sebelum kita mulai kita harus minimal punya dua obeng Satu obeng plus Atau yang kadang sering dibilang bertina Setiap kotak ini tempat untuk menaruh baut-bautnya supaya tidak beratakan Nah kita buka sini dulu Kita bukannya Setelah terbuka ini berjakat Kita lepaskan ini jangan lupa ya Ini dilepas dulu Kalau nggak dilepas nanti kuncian sini akan rusak Ini juga kita lepas dulu Nah seperti ini Kita ke belakang Di sini ada baut Bautnya kecil ini Kalau saya perhatikan disini sudah dibuka disana Harusnya sih Kalau saya rasa-rasanya nggak begini deh Rasa-rasa bautnya nggak boleh Betulnya sepertinya sudah seperti dibuka disana Dan mungkin juga nggak terlalu Susah untuk membukanya saya Ini bautnya juga udah nggak ada Ini ada tiga baut Satu, dua, tiga Ini untuk baut yang mengikat ke depan Yang kita perlukan adalah ini Pertama kali Kita soket adalah sini Sampai keluar Setelah itu kita dorong sebelah sini Nah terbuka ya Terus kita soket lagi satu persatu disini Ini yang dekat pengusian ya Nah itu Ini sudah Sekarang tinggal di sebelah sini Nah ini Dan ini bisa kita cabut dulu ya Nah seperti ini Ini lihat nih Jadi besi sama dinamo ini makan Jadi kotorannya kelihatan sekali ini Nah ini Ini dinamonya konslet Asli konslet dinamo Kita lihat nih Jadi diputar peras begini Karena nggak pas dinamonya Tapi ketika kita lepaskan ini tali Maka diputar ini mudah nih Itu enteng Enteng ya Jadi yang mau dinamonya ini Yang konslet Ini udah makan as Sudau belak Nah cuman karena ini sudah Kondisi udah konslet Ini kemakan kabelnya Jadi kabel gulungannya itu Muter Nabrak ke sisi pinggirannya Otomatis kemakan tuh tembaganya Konslet Nah konslet Kebakar kebelakang Kita lihat bagian belakang Cara buka bagian belakang adalah Seperti ini Satu ya Satu baut dan dua baut Sudah lunak Oke ya Seperti tiga baut sama ini Tapi ini udah dibuka bekasnya Dan cara bukanya bagaimana Dengan yang bawah ini Oh masih alat Kalau misalnya mana alatnya Jangan saya tarik ya Di sini ada samputan Kita tarik Begini Seperti itu Bisa Berbuka ya Ini kosor sekali tuh Perhatikan ya Jadi Dynamo nya sudah Makan Asnya saling makan Dengan Bering pinggir Gitu Dan Dengan kita cabut ini Ngekas ya Sampai kita hidupkan Ini nanti Nyala Tanda sirkut terbakar ini Kita akan nyalakan Nah kita ambil dulu nih karetnya ya Karet ditampil dan nanti dibersihkan dengan cairan Karena karet tidak boleh karena cairannya Bisa mundur Kita matikan dulu Aos ke-10 Jadi kita nyalakan Kita menyala An error Karena apa Posisinya tidak sesuai dengan pembacanya Nah Sebenarnya posisinya harusnya begini Nah Kan kita hidupkan Matikan Ya Sesuai pembacanya Nah itu Karena tidak boleh tidak terpasang itu Ini memang di Di bagian ini ada kayak semacam koresnya disini Ya Ada koresan Jadi kita lihat nih Ada koresan disini Jadi kalau dibilang Mas kurang respon Kita matikan Ini disini ada koresan nih Saya tunggu itu ada koresan Nah itu Tuh Sedikit saja bisa bermacalah Kita coba bersihkan dulu ya Pakai kartun pak Pakai tesu Kita nyalain Nah seperti itu ya Ini cara bukanya Seperti itu Gampang sekali ya Dan Ini sudah kelihatan Dinamo ini Atau oblak Dinamo nya oblak Sampai Bekasnya ngegul sekali ya Kasian Kasian Oke Responnya masih bagus Pada disini sudah Oke Responnya masih oke Nah ini Kita langsung perbaiki saja Dan kita konfirmasikan ke pemiliknya ya Kalau ini sih memang masih Gratis service Gratis service Sepenuhnya Cuman kalau Lu spare partnya bayar lah Kalau dilihat dari pemakaiannya itu memang lumayan Oke segitu saja video dari saya Dan semoga sedikit mencerahkan bagi yang masih kegelapan Dan menerangkan yang masih kelabu-kelabuan Salam sukses selalu Dan salam bahagia Dari kami Adensap ya Sampai jumpa lagi di video berikutnya 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 Sampai jumpa lagi di video berikutnya